Nah seperti ini Dan buahnya tidak saya gantung untuk sahabat-sahabat tani Saya letakkan di bawah seperti ini Cuma daun-daunnya saja untuk sahabat-sahabat tani Atau batang-batangnya Nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Cak Sihab Petani Holti Untuk kesempatan pagi ini Akan saya bahas mengenai cara penanaman semangka Di musim hujan Dengan menggunakan sistem lancaran Dan semangka yang saya tanam ini adalah Semangka jenis baliflower Untuk sahabat-sahabat tani semua Dan ini sudah menginjak 35 HST Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat video berikut ini Ini tanaman semangka Saya jenis baliflower Yang sekarang menginjak umur 35 HST Mari kita lihat penampakan Daripada semangka ini Untuk sahabat-sahabat tani semua Nah seperti ini Dan ini saya buat dengan sistem lancaran Nah seperti ini Dan buahnya ini sudah agak lumayan besar Untuk sahabat-sahabat tani semua Di umur 35 HST ini Nah seperti ini Untuk sahabat-sahabat tani semua Nah bulat seperti ini Nah ini adalah semangka baliflower Yang sekarang menginjak usia 35 HST Saya buat dengan sistem lancaran Karena ini saya tanam di musim Penghujan dan curah hujannya sangat tinggi Apabila kita buat secara hamparan Mungkin saja ini akan tergenang air Untuk daun-daunnya Dan mudah sekali Terserang yaitu Serangan jamur Untuk sahabat-sahabat tani semua Sehingga dengan sistem ini Tanaman ini bisa subur Dan daun-daunnya Tidak ada yang Terserang jamur sama sekali Nah seperti ini Mari kita lihat semua Untuk sahabat-sahabat tani semua Ini adalah Semangka Di musim penghujan Yang menggunakan sistem Lancaran Untuk sahabat-sahabat tani Ini agar Lebih mudah perawatannya Kalau kita buat secara hamparan Biasanya Tananya itu lembab Sehingga Daun-daun itu mudah Terserang jamur Nah kalau Kita buat Sistem lancaran seperti ini Daunnya Tidak ada yang Kena Tanah Nah seperti ini Kita Buat Dengan sistem ke atas Seperti ini Ini umur 35 Untuk sahabat-sahabat tani Mari kita lihat Untuk buahnya Biasanya Kalau musim kemarau Semangka Seperti ini Saya buat Untuk penanamnya Penanamannya Yaitu secara hamparan Tetapi Untuk kali ini Saya buat demikian Nah Bisa kita lihat sendiri Ini perawatannya Agak Lebih mudah Untuk Mengatasi Serangan jamurnya Untuk sahabat-sahabat tani Semua Untuk sistem Penanamannya Untuk sahabat-sahabat tani Ketawi Untuk satu Gulutannya Ini saya buat Untuk satu Lajur saja Untuk sahabat-sahabat tani Semua Nah seperti ini Dan untuk Jarak tanamnya Ini saya buat 50 50 Antar tanaman Seperti ini Dan buahnya Tidak saya gantung Untuk sahabat-sahabat tani Saya letakkan Di bawah Seperti ini Cuma Daun-daunnya Saja Untuk sahabat-sahabat tani Atau Batang-batangnya Seperti ini Dan di umur 35 HST ini Sudah Sudah Saya lakukan Pemupukan Keenam Mau ke-7 Untuk hari ini Nah bisa kita lihat Untuk sahabat-sahabat tani Ini Untuk satu Batangnya Ini saya Buahkan Cuma satu Nah seperti ini Dan di umur 35 HST ini Untuk Pemupukannya Ini saya Buah dua kali Untuk sahabat-sahabat tani Agar nanti Buah ini Cepat besar Ini adalah Sistem lanjaran Tapi buahnya Tidak saya gantung Untuk sahabat-sahabat tani Semua Sehingga Buahnya Itu masih Menempel Di plastik Mulsa Yang saya Pasang Mari kita Lihat Semua Seperti ini Sudah mulai Berbuah Untuk sahabat-sahabat tani Semua Seperti ini Ini adalah Jenis Bali flower Untuk sahabat-sahabat tani Semua Dan apa saja Pupuk yang Saya gunakan Untuk Pemupukan Di umur 35 HST Sampai Panen nanti Nanti akan Saya jelaskan Mengenai Pupuk Dan Obat-obatnya Agar Tanaman semangka Ini Bisa Tumbuh normal Dan buahnya Itu besar Untuk sahabat-sahabat tani Semua Ini Kondisi Umur 35 Buahnya Sangat Normal Sekali Untuk sahabat-sahabat tani Nah Seperti ini Mungkin Saja Kalau Normal Kalau Varitas Bali flower Seperti ini Bisa mencapai 8 kilo Lebih Untuk sahabat-sahabat tani Semua Mudah-mudahan Ini berhasil Karena Sistem Pelancaran Seperti ini Untuk di daerah saya Itu Belum pernah Ada yang Memakai Dan ini Baru kali ini Mudah-mudahan Ini berhasil Dan sahabat-sahabat tani Semua Bisa mencontoh Tanaman Semangka Yang saya buat Dengan Sistem Pelancaran Untuk sahabat-sahabat tani Semua Karena Sistem ini Memudahkan kita Dalam perawatan Dan tanaman kita Bisa Tumbuh normal Seperti yang ada Di depan saya ini Nah Daun-daunnya Itu sama sekali Tidak ada yang kena Serangan jamur Untuk sahabat-sahabat tani Semua Dan ini Akan saya Lakukan Untuk Pemupukan Yang ketujuh Dan jarak Yang saya gunakan Kalau sudah Umur 35 HST ini Yaitu Satu Minggunya Saya pupuk Dua kali Untuk sahabat-sahabat tani Semua Nah Seperti ini Dan ini Akan saya jelaskan Mengenai pupuk-pupuknya Dan obat Untuk Untuk pemupukan Di umur 35 HST ini Saya menggunakan Tiga jenis pupuk Untuk sahabat-sahabat tani Ini Ada pupuk Glower Juga ada pupuk NPK Pak tani 16 Dan ini Juga ada Pupuk Bersubsidi Untuk sahabat-sahabat tani Nah Seperti ini pupuknya Kita campur Secara merata Dan ini Nanti Saya gunakan Dengan Sistem kocor Untuk sahabat-sahabat tani Semua Ini pupuknya Dan untuk pupuk ini Saya buat Perbandingan Yaitu Untuk Muska nya Satu kilo Dan Mutiaranya Ini Satu kilo Dan Pupuk Glower nya Satu kilo Ini Perbandingan Satu Dibanding satu Untuk sahabat-sahabat tani Semua Dan ini Saya gunakan Untuk Tanaman Sekitar 700 Batang Tanaman semangka Untuk sahabat-sahabat tani Dan untuk Sistemnya Yaitu Dengan Sistem Kocor Dan Untuk Aplikasinya Di umur 35 HST ini Yaitu Dalam satu Minggunya Dua kali Pemupukan Untuk Sahabat-sahabat tani Semua Dan Untuk Obatnya Saya Menggunakan Ini Untuk Funginya Ini Ada Antrakol Ada Nordok Dan Ada Ditan Untuk Sahabat-sahabat tani Semua Dan Untuk Mengendalikan Hamanya Ini Ada Avidor Dan Ada Juga Frevaton Nah Ini Obat-ubat Yang Saya Gunakan Baik Untuk Mengendalikan Hama Maupun Jamurnya Untuk Sahabat-sahabat tani Dan Ini Pupuknya Tadi Yaitu Ada Ponska Ada Mutiara Pak tani 16 Dan Ada Juga Glower Yaitu Dengan Perbandingan Satu Dibanding Satu Untuk Sahabat-sahabat tani Itu Adalah Pupuk Dan Obat Yang Saya Gunakan Untuk Penanaman Semangka Jenis Bali Glower Di Umur 35 HSD Ini Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Ini Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat